ini saya merebus sayap ayamnya terlebih dahulu biar keluar kaldunya biarpun nanti saya kasih lagi tambahan kaldu ayam biar kuahnya itu mantep ya teman-teman saya rebus sebentar jangan terlalu bonyok atau empuk karena sayap ayam ini akan cepat lunak jadi saya rebus aja sebentar ini dia bahan buat sayuran sehat saya hari ini teman-teman ya jadi selagi selama pandemi ini gak selama pandemi aja ya kita harus konsum sayur lebih banyak lagi supaya menjaga imun kita lebih strong atau kuat ya teman-teman jadi ini saya mau masak cemplung-cemplung aja biar gak boring jadi saya campur-campur ini ada apa ini ya tahu telur ya ada campuran beberapa biji udang keprekan keprekan bawang putih jahe dan setengah buah bawang bombay disini ada seledri ada silandro ya apa itu kalau indonesianya apa ya daun ketumbar atau apalah ya dan sayur-sayurnya seperti ini terserah kalau mau bikin atau pakai sayur apa aja gak apa-apa menurut selera ya teman-teman yang jelas saya kasih tambahan garam dan black pepper andalan saya dan juga ada kaldu ayamnya yuk kita masuk yuk so ini tahu telurnya saya potong-potong seperti ini aja ini tahu telur saya goreng sebentar ya ini teman setelah selalu ngurung sedikit tepung seru biar gak ancur nah ini tahu telurnya yang udah digoreng udah dibelak balik sekarang kita apikan kredi dulu ya teman-teman kita menggoreng tahu telurnya sekarang bisa menggongso jahe dan gong jahe dan juga dan juga bawang-bomba ya sabit-sabit menunggu ini jadi rebusan sayap-ayamnya udah empuk kita tambahin untuk irisan wortel ke dalamnya ya biar agak empuk kita bisa tuang ke repusan sayap ayam ini kita bisa tambah real stock atau kaldu ayam ya temen-temen biar tambah wangi kuahnya mudah mendidih ya bisa ditambah garam secukupnya dan juga black powder atau merica bubuknya bisa ditambah stock chicken broth atau apa ya chicken powder lah terserah ya yang ada aja temen-temen di rumah kita aduk-aduk setelah ini kita bisa masukin semua sayuran sekarang saya masukin aja ini ada jamur kuping ada jamur paha lengkap ya ada kuping ada paha ini ada baby corn atau Hai apa itu ya kalau bahasa Indonesia nyata baby corn jagung bayi ya campurin aja ini sayur-sayurnya biar kerebus dan matang kalau jamur-jamur ininya ikoneh enoki nya jamur enoki dan sebangsa seledri apa itu tadi tuang belakangan aja ya temen-temen ini biar mendidih kecampur Hai kalau dirasa udah menjadi itu sayur udah kena air panasnya ya kita tambahin aja ini udangnya ini temen-temen dan kita tambah jamur enoki jadi kayak sebangsa apa ini ya sukiyaki atau sabu-sabu ya tapi bukanlah bukan sabu-sabu jadi bikin satu semua ini seledri dan siangjo nya dalamnya kalau udah dirasa rasanya pas kita terakhir masukin aja tabu telurnya ya jadi temen-temen nah tahu telur dimasukin terakhir aja biar nggak anjir tapi udah nggak akan anjir karena udah digoreng terlebih dahulu ya ini temen-temen nah ini dan sekarang sayur kalau masakan sehat atau masakan sehat-satunya udah matang siap di datang selamat menikmati